Usai menerima tunjangan hari raya pada akhir Juni lalu, kini aparatur sipil negara juga akan menerima gaji ke-13 yang dipastikan cair hari ini tadi, Kamis 5 Juli 2018. Sedangkan besaran gaji ke-13 tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya, meski juga diberlakukan pajak. Karena selain menerima besaran gaji pokok, gaji ke-13 ini juga dimasukkan besaran untuk tunjangan umum, keluarga, jabatan, dan kinerja. Kepala Bidang Pembendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tabalong, Haji Subki, menyebutkan anggaran untuk bayaran 4.573 ASN di Tabalong mencapai 19,1 miliar rupiah. Gaji ke-13, Alhamdulillah sudah kita sambatkan, kita bayarkan kepada pegawai negara sipil untuk aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong. Jadi hari ini palah dicairkan penyairan? Ya, hari ini sudah dicairkan oleh para bendahara. Dan itu masuk ke rekening masing-masing pegawai. Pencairan gaji ke-13 ini pun turut dipastikan oleh Pimpinan Bangkal Sel Cabang Tanjung, Edwin Naldi Azhar. Sehari konfirmasi, Edwin mengungkapkan, pihaknya telah memproses sebagian pembayaran dan dipastikan seluruh ASN akan menerima gaji ke-13 pada Kamis ini. Alhamdulillah ini karena data sudah cukup lengkap jadi kami juga melaksanakan proses saja sekalian cross-check mengenai data nominalnya yang harus ditransfer ke rekening masing-masing. Tapi dipastikan hari ini semuanya? Insya Allah, hari ini mudah-mudahan tidak ada kendala. Kita akan selesaikan semalam-malamnya akan kita masukkan ke dalam rekening yang bersangkuitas. Dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2018, komponen gaji ke-13 diberikan bukan hanya untuk ASN, tetapi juga diperuntukkan bagi prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan penerima pensiunan. Rahmadi, TV Tabalong, melaporkan.